Sebagai negara tropis dengan potensi sinar matahari yang melimpah, di mana durasi rata-rata 12 jam setiap harinya, Indonesia berpeluang untuk memenuhi kebutuhan energi listrik nasional melalui panel surya. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, konsumsi listrik di Indonesia, mencapai 1.109 kWh per kapita pada kuartal ketiga 2021. Angka itu setara dengan 92,2 persen dari target yang ditetapkan pada tahun 2021, yaitu sebesar 1.203 kWh per kapita. Upaya pengembangan energi baru terbarukan tenaga listrik melalui teknologi panel surya mendapat dukungan penuh dari DPR RI. Menurut Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Edy Suparno, pengembangan energi baru terbarukan panel surya sudah menjadi kebutuhan masa depan. Namun ia mengingatkan, harus sejalan dengan peningkatan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Kita masih prihatin terhadap tingkat kandungan dalam negeri ya, bahwa TKDN-nya itu masih bisa diperbesar, ditingkatkan lagi. Ditambah lagi bahwa bahan baku untuk panel surya itu masih harus diimpor. Sementara itu, terkait kerjasama antar Kementerian ESDM dengan Perusahaan Listrik Negara atau PLN, dalam percepatan transisi energi baru terbarukan panel surya, anggota Komisi 7 DPR RI Zulfikar Hamonangan, mengingatkan akan kondisi over supply listrik dan defisit keuntungan yang berpotensi merugikan PLN. Untuk itu kiranya, pemerintah perlu melakukan sosialisasi sekaligus membuat regulasi yang jelas terkait pemasangan panel surya secara mandiri, agar masyarakat dan pelaku usaha dapat merasakan manfaat dari panel surya dan kebutuhan listrik nasional dapat terpenuhi. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan.